Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat malam Untuk sahabat BigRaptor Channel Hal ini saya bakal ngebahas tentang masalah ular penom Khususnya kita atau saya Khususnya saya ngebahas tentang masalah ini Imobilisasi Imobilisasi itu masih banyak orang yang tidak paham Bagaimana caranya Bagaimana menanganinya Ya kalau bagi saya sih Yang udah pernah kebit Dan Alhamdulillah selamat Mesti diberi ya kebit Ini ular lah Pokoknya ular penom yang mematikan Dan Alhamdulillah selamat Sekarang Saya bagi-bagi ilmu nih Pertama sih Kalau misalnya kebit tentang masalah penom Masalah penom itu Tentang masalah ular berbisa itu Yang pertama Nggak usah panik Yang kedua Kita tetap tenang Ya sebisa-bisa mungkin Kita harus Kalau dekat dari rumah sakit Kita harus ini ya Harus bawa Rumah sakit secepat mungkin Ya yang pertama itu Tentang masalah Bitan ular Piper Bagaimana sih Banyak sih Banyak yang nanya kayak kemarin Contohnya ular Piper Ada yang kebit ular Piper itu Dia masih belum tahu Cara menangannya seperti apa Itu tuh yang paling bahaya Makanya jangan Suka Kalau belum tahu Jangan suka Inilah Salam Bang Ya Gue lagi ini Gimana gimana Kenapa Ini bang Gue dapet Naja kemarin Oh itu tadi lah Ini apa ini Ini kalian Masih kace Oh si kace Kenapa dari mana Dapet Nah sekalian nih Ini ada Naja juga nih Tadinya Kita mau ngebahas juga nih Tentang masalah beat nih Kalau kebeat kayak Tentang masalah Ular Piper Gitu Ini Tas apa-apa ini Dalamnya Karung Oh karung Gitu Resepti Resepti Wawantan Astagfirullah Ini apa ini Itu Naja Nah ini Nah ini salah satu ular Berbisa atau ular penem ya Ini ular Naja Geri juga Dapat masuk rumah ini Iya Nggak sih Nemu ininya kan Di kulitnya tuh Di samping rumah Cari ada tuh Cip-cipan genteng Nah Iya tuh Untuk Kawan-kawan Khususnya ya Untuk yang nonton juga Channel ini Itu sih Kita harus manti-manti juga Di daerah rumah Jangan sampai Di samping-samping rumah Atau di dalam rumah Di dapur Itu jangan sampai Ada sampah yang Bernumpu Ya kan Atau lagi kan Kayak misalnya Atau bekas cucian piring Atau apa Ini memanap aja Atau kayu-kayu Seperti apa Itu mengundang ular Kenapa sih ular Bisa kesitu Yang pertama Makanannya ada disitu Tikus contohnya Tikus itu Dia paling Demen Di habitat-habitat yang kotor Apalagi yang bobo Seperti itu Banyak makanan Kayak contohnya Bekas cuci piring Atau jatuh Gimana Itu sebisa mungkin Kita siram wipol Dan bersihkan Jadi seperti itu Mencegahnya Bukan pakai garam Garam gak bisa nih Kita lihat dulu Ini bahaya banget nih Aneh itu Kita pakai kayak gini nih Kalau bisa sih Kami raca mata Kita keluarin Oh agresif juga ya Oh dia shading Mungkin nih waktu itu Shadingannya kecil ya Waktu itu nemunya ya Oh iya bener Oh gede juga ini Ini gamut bertedung Berdiri Ini adalah ular Najasaputatrik Atau kobra jawa Yang sering disebut-sebut itu Nah ini dia Yang nyembur-nyembur itu Aduh Kasian dia Nah Dia biasanya Kalau mau shading gini Emang kurus ya Karena gak makan Nih coba nih Coba nih pas nih Bak Maaf Aduh Banyak sampah Sorry Tadi kan kita gak direncanakan Juga di luar Karena di dalam uluk Nah ini Di luar Najasaputatrik Nah ini dia Ada tudungnya tuh Nah Dia itu Mekar sih Sebenarnya Kayak gitu Ngeri juga dia Itu efek gigitannya Kalau Pegigitnya apa tuh bang Ini efek gigitan dia Biasanya lebih parah Karena Dia Nierotoxin Bisanya itu Bisa Membuat Nekrosis Kalau kita Tidak tahu Cara menanganinya Ini lebih baik Kita tempatin aja dulu ya Nah caranya itu Seperti ini loh Kita Bidiri Agar hidup Kepalanya Mecet Kalau udah Merasa aman ya Atau Bisa pun Segede gini Langsung nih Sebisa mungkin Kita kalau Nangkap ulang itu Harus tenang Jangan pernah Kita geresak rusuk Apalagi Dimain-mainin Gitu Gitu Jangan Sebisa mungkin Kita harus tenang Tetap Santai Dan jaga jarak Terutama Tadi kita Ngapas Tentang Masalah Gigitan Nah Bagaimana Caranya Nah Ini Najas Apu Teat Oh Ini tadi Di rumah Ceritanya Resio Gitu Iya Sudah Lep 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 Oke Atau susah Juga Bencet Dulu Susah Coba Ya Masa Agar Resip Gini Cuma Dikatul Lep Ambil Dulu Nah Sekarang Ini Kita Langsung Berhadapan Langsung Dengan King Tadi Kan Najis Saku Tatrik Kobra Jawa Ini Sekarang King Kobra Ini Sangat Lematikan Ini Ular Kelo Juga Cunggot Kebacangan Doang Takut Mainin Mas Jangan Mainin Kalau Bisa Mas Tetap Bahaya Coba Kita Langsung Keluarin Aja Boleh Boleh Bantuin Ya Diki Coba Dik Kondisinya Dik Ini Gimana Dik Kaki Kameranya Jangan terlalu Dekat Coba Kameramen Nah Ini King Cobra Jelas Berbeda Sama Cobra Nah King Cobra Itu Dia Tidak Nyembur Ya Sorry Banyak Santa Kameranya Jangan Terlalu Kameranya Terlalu Dekat Ada Iklan Begitu Agresif 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 Banget Ini Gobra King King Ini Makanya King Itu Beda Di Youtube Agresif Banget Beda Warnanya Ada Corak Terlalu 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 Lepas Kees Nih Ini selau Kita Sudah ada Keepernya Makanya Misalnya duduk aja Ini Sudah ada Keepernya Disini Gak Berlu hook ini jelek banget ya dia emang kipraan deh kan ga perlu hukin ya perlu ga? perlu dong yaudah ini lah pegang maksudnya gua susah lagi kaya gini kalo emang lu pengen ini dulu yaudah diukot aja dulu ini kiko berat nih ini dapet apa gimana tadi? ada piaran juga wang walaupun ada piaran juga awal tadi Naja dapet Naja dapet lanjut ya jadi kalo makin digoda semua ular sih semakin digoda ya semakin wow gitu kan gimana sih? tuh ini kameramen ini udah parah ini udah pikirannya sek apaan tuh? eh tekan donat tapi tekan donat ga bener emang kesini itu wah ga bener nah itu pahaluan aja ya Tad iya aneh-aneh lagi ya bang aneh orang sini itu iya udah ini boleh dilihat di kamera nih boleh diketin nah kita jauhin udah gua pegang ekornya King Cobra itu disini contohnya ada corak-corak blank gini nya ya ini kayak gini ini diru ya gua pegang kaya gini nih ini butuh kealian khusus kita tekan-tekan diru lagi oke udah udah masukin lip wesss langsung nyapet dia lo ga legnya ga wak coba gigitin dia gak mau kirain mau digigitin jadi tangkap lagi aja lebaran masih lama lebaran-lebaran haji jadi kayak gitu kawan-kawan pokoknya jangan ditiru yang tadi kita mau ngebahas tentang masalah apa tentang masalah imobilisasi datang dia jadi udah ngebahas itu dulu mungkin imobilisasi nanti selanjutnya ya nih yang nonton nih jangan lupa nih subscribe like and comment terus tuh sebarin sebanyak-banyaknya cukup sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh